Beberapa nabi memang kaya tuh. Nabi Sulaiman, nabi kaya. Beli hewan, ontah 300 ekor, kambing seribu. Dagingnya habis dibagiin fakir miskin. Ontah 300 kambing seribu. Belum pernah kita dengar konglomerat kita korban sapi 300, belum? Atau juga kurus. Untah 300, kambing seribu disembelih. Dagingnya habis dibagiin fakir miskin. Malaikat memuji manusia kagum. Bukan main Ibrahim ini. Kaya, berani. Kalau miskin berani, umum. Kepepet. Kaya, berani. Sekalinya beli hewan, ontah 300, kambing seribu. Dikagumi malaikat, dipuji manusia. Timbul sifat manusiawi beliau. Kalau ontah 300, kambing seribu bah kecil. Jangan ontah, jangan kambing. Andai kata saya punya anak sekalipun. Diperintahkan untuk disembelih. Akan saya sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu keluar, itu ucapan. Kenapa? Waktu itu beliau belum punya anak. Jadi ngomongnya enak. Enak. Itu biasa bahasa kampanye. Saya mau potong ceritanya. Setelah punya anak bernama Ismail dari Siti Hajar. Ketika Ismail sudah pandai usaha. Sedang lucu-lucunya. Anak sebiji mata wayang. Sedang lucu-lucunya. Dalam tidurnya beliau melihat perintah turun. Ya Ibrahim, uffi binudhrika. Ibrahim, bayar nazarmu. Nazar apa saya? Dulu ngomong apa, ingat nggak? Jangan ontah, jangan kambing. Anak pun akan saya sembelih. Laksanakan omonganmu. Sembelih adakmu. Paginya dipikirin. Ini semalam perintah Allah. Pembisikan setan. Kalau bisikan setan, jelas amat. Kalau perintah Allah, kebangatan amat. Anak satu-satunya suruh potong. Nenek-nenek ke yang tuaan? Maaf, naik bercanda. Tiga malam berturut-turut-turun perintah itu. Yakinlah Ibrahim, ini perintah Allah. Pagi-pagi, hajar. Saya bang. Ismail sudah mandi? Sudah bang. Kasih pakaian yang bagus. Mau dibawa ke mana bang? Mau dibawa ke mana bang? Kondangan. Berangkatlah anak dan bapak. Dilepas pandangan mata sang ibu. Saat itu Iblis repot. Kapan dan dimanapun saja. Kalau ada orang mau taat. Ada orang mau ibadah. Iblis repot. Gila ini. Anak sendiri mau dipotong. Kalau orang tiap-tiap orang imannya begini, sepi nerakan. Ini harus digagalkanin. Harus digagalkanin. Iblis datang kepada Dabi Ibrahim. Ibrahim, mau ke mana kamu? Ke Jabal, kurban, bukit. Mau ngapain? Nyembeli anak saya. Kenapa kau sembeli? Perintah Allah. Oh, jangan. Allahumma sentimen sama ente. Dia gak pengen ente punya keturunan. Makanya disuruh potong. Jangan, jangan. Saya mah kasih tau nih. Kita kan CS. Ini kalau bahasa Quran-nya. Wa inni lakum minan nasihin. Saya kasih saran yang bagus. Jangan, jangan dilaksanakan. Ini perintah Allah, Iblis. Tidak ada urusan sama kamu. Mingir! Suami mantap, Iblis mikir lagi. Lewat bininya nih kali ini. Bisa digagalkan. Biasanya kan perempuan lebih tinggi perasaannya dari pikirannya. Nih, bisa nih digoda nih. Datang Iblis kepada Siti Hajar. Hajar, kamu tahu mau dibawa ke mana anakmu sama suamimu? Gak tahu katanya mau kondangan. Kamu dibawa ke mana ada orang kondangan bawa tambang apa pisau? Anakmu mau disembeli? Lah kok tegel-tegel itu? Kok sampai hati nyebeli anaknya sendiri? Katanya perintah Tuhan, Allah. Perintah Allah? Perintah Allah. Iblis? Kalau memang ini perintah Allah. Jangankan cuma anakku Ismail. Aku ibunya mau ikut disembeli. Tidak ada urusan sama kamu. Mingir! Iblis ini lebih gila dari lakinya nih. Malah mau ikut minta dipotong sekalian. Dikira perempuan imannya lemah. Malah mantep. Suami mantep. Istri mantep. Tinggal satu harapannya. Lewat Ismail kecil nih. Namanya juga ABG nih. Anak baru gede nih. Gampang nih urusan nih. Datang Iblis kepada Ismail. Ismail? Iya om? Namanya ABG. Allahum Iblis. Kamu tahu mau dibawa kemana sama bapakmu? Tidak tahu. Kamu mau disembeli? Disembeli? Disembeli. Kok sebi hati bapak nyembeli saya? Katanya perintah Allah Tuhanmu itu. Perintah Allah? Perintah Allah. Kalau perintah Allah itu Iblis. Zahir batin saya siap. Zahir batin saya ikhlas. Ada urusan sama kamu Iblis. Mingir! Iblis mau ngomong lagi. Ismail kecil ngambil kerikil. Ithab Iyala'ing. Pergi laknat terkutuk kamu. Itu yang disimbolkan. Ngelontar. Tuh. Ya jiah. Itu simbol permusuhan abadi manusia sama Iblis. Dimina Iblis kita sambitin. Sampai pancoran. Tetap kita musuhin. Ini kan jamaah haji kita diserah doang gemes banget ngelontarnya. Bismillahir Allah Akbar. Jogar. Gak ada kerikil. Sendal. Duar. Ngelontar setan. Selesai haji selesai. Pulang ke tanah air. Pulang. Sampai di Jakarta. Ditemenin lagi setan. Tuh setan nyengir doang lo kemarin nyamitin gue bohong-bohongan lo. Sekarang berteman lagi. Simbol permusuhan abadi manusia dengan Iblis. Perintah dilaksanakan. Ismail diganti seekor kambing kibas. Dan baru kerunia lagi. Seorang putra yang bernama Ishak. Artinya apa? Gak pernah rugi orang yang mau berkorban. Gak pernah rugi orang yang mau berkorban.